Artis Erna Santoso dukung acara nominasi Fishings of Peace untuk Nobel Peace Prize. Hai kawan Vista Line, dimana saja berada, salam sehat selalu. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam mengarungi kehidupan. Jangan alfa untuk like, komen, share, dan subscribe Vista Line. Terima kasih ya kawan Vista Line. Artis senior Erna Santoso, selain aktif di dunia keartisan dan produser sinetron dan film, dia bersama beberapa temannya aktif dalam kegiatan kemanusiaan khususnya anak-anak. Memajukan anak-anak dalam pendidikan juga dalam memahami adanya keragaman sosial, budaya, dan keyakinan yang ada di Indonesia bahkan dunia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah daraku. Di sana lah aku mendiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Saya minta Tuhan rumah kita dulu beli wayan untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih atas kesempatan kami sebagai Tuhan rumah, memuat ini, kami berharap acara-acara seperti ini yang terima kami, perdamaian menjadi hal yang rutin. Pekan lalu, artis berdarah Ningrat bergelar BRI, Erna Santoso ini menjadi bagian penting dalam acara nominasi Visions of Peace untuk Nobel Peace Prize. Bersama temannya Damian Dematra, Erna Santoso kedatangan tamu Princess Cheryl Halpern, wanita berdarah Yahudi ini adalah pendiri Visions of Peace Initiative yang ada di Amerika Serikat. Pada acara itu diumumkan juga para pemegang lomba melukis dan menggambar perdamaian. Acara saat menarik itu digelar di sebuah pura di bilangan Jakarta Selatan. Selain menampilkan para pemenang di acara itu, juga ada pertunjukan tari Bali dan tarian dari Aceh. Assalamualaikum! Kami ucapkan para undangan Yang baru tekan karena salam Nabi ke sunang Jangan tak memat Langkah mulia salam alaikum Kami ucapkan para undangan Yang baru tekan salam sejata Semua kita mengingat bangsa Damai sekosang Terima kasih telah menonton 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 seperti itu, terus kita ada komitmen, agreement tanpa kita ada persediaan kontra misalnya dengan finansial seperti itu nggak ada jadi kita ini mau nggak gitu, karena kita udah 22 tahun di hiasan penduduan Indonesia kita kan berkecimpung di anak-anak disabilitas, duakwa, korban pencana, anak yatim biatu seperti itu kan jadi mungkin pangeran apinya itu melihat bahwa kegiatan kita walaupun keep silent tapi kita bergerak terus bergerak sehingga kita rundingan nih dengan teman biapena, mau nggak gitu, karena kita adalah sosial walaupun kita ada sosial budayanya, tetapi kita memang mengurus anak-anak, anak-anak yang terakhir kurang beruntung di Indonesia ini kan dan kita suadanya mandiri gitu, tetapi dengan tekad saya pribadi bahwa ayolah kita bekerja gitu kita pasti Allah tuh kalau kita sebagai orang muslim ya, Allah tuh pasti akan memberi rezeki karena kita ini bekerja untuk anak-anak yatim biatu yang nggak punya orang tua, anak-anak tua fa yang mereka miskin terlahir kurang beruntung seperti itu, terus anak-anak disabilitas yang cacat gitu, jadi selama kita mampu kita akan terus berjalan dan tiap bulan kita pasti kemana-mana gitu, ke pola-pola pesantren, ke wihara gitu, sekarang ini kita udah berbelanja ke puri, sebentar lagi kita ke gereja, sebentar lagi kita mungkin ke cawen seperti itu Mbak Erna, artinya Mbak Erna ini men-supporting program ya ke damian ini ya? Mbak Erna, artinya kita 75% ya? Mbak Erna, karena anak-anak misalnya kemudian kegiatan burbau itu kan kebanyakan dari Yapena kan? Mbak Erna, iya, jadi kita kan punya binaan-binaan banyak juga gitu, panti aja yang di Jawa Barat Banten ada 27 panti belum yang di Jawa, belum di Jawa Timur seperti itu, ya memang seperti yang dikatakan, itu apa sih gitu loh kita nggak bisa memberi edukasi kepada anak-anak hanya dengan bicara, dengan presentasi itu nggak bisa saya dengan tulisan damai itu indah nggak bisa, tapi dengan adanya gitu, cuman lomba menggambar tentang perdamaian, perdamaian itu apa gitu? menghargai suku, agama ya kan, terus bahkan nanti kita merambat ke negara seperti itu, divisualkan, disitu mereka berpikir, bertanya kepada guru, ustad, pustajahnya seperti itu damai itu apa sih, agama itu apa aja yang ada, kita aja belum menguasai semua agama di dunia, tetapi yang ada di Indonesia itu udah ada 5 itu harus kita kuasai ibu itu ibu itu kan juga sebagai orang aktivis di Kosgoro ya, kaitan dengan Yapen, nah ini ibu memberikan kontribusi kira-kira pandangan ibu mengenai kaitannya kerjasama dengan damai ini, voice of peace ini, vision of peace ini Yapenya ya itu salah satu ada perdamaiannya dalam hal agama, tuntas agama ya, mungkin itu kan memperluas untuk anak-anakku, untuk pengetahuannya supaya saling mengenal lah, agama satu dengan agama yang lain gitu kan, terus kebudayaannya juga, kebudayaannya juga akan mengenal, seni budaya, di Indonesia ini kan banyak seni budayanya jadi dengan adanya perdamaian ini, kita kita juga mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia iya, yang ada di Indonesia dari anak-anak ya iya betul, dari pakaian, dari tari, bahasa, semua deh, karena Indonesia itu ternyata banyak sekali, dan indah sekali untuk keseniannya, kebudayaannya karena budaya itu pemersatu bangsa, itu hanya banyak di gembar-gembokan, tapi mereka tidak mengenal iya, tapi dengan adanya misi kecil kita, misi sosial kita, dan setiap kali final kita selalu berubah-rubah memakai adat budayanya, supaya mereka kenal hari ini kita pakai Bali loh kemarin kita pakai Lampung yang lain kita pakai Batak yang lain kita pakai Batak, seperti itu menarik tadi Aceh dan Bali menarik mbak tadi, menarik kita timur tengah juga karena kita kan kemarin ambis memperingati itu ya nonton preview itu ya film holy christian nah itu kan sebetulnya agak mengarah-ngarah yang timur tengah di indonesia itu pergeraknya seperti ini kami untuk bersama-sama kalian mengenalkan kepada anak-anak muslim dan anak kristen bahwa disinilah tempat teman-teman sahabat hindu itu mempunyai yaitu tempat berdoa mereka kalau misalnya kristen itu kan gereja muslim itu masjid gitu dan kita sudah mulai merambah itu jadi antara perwihara ke puri dan nanti kita akan ke wihara buddha kemarin dan juga kita mungkin akan ke gereja dan juga untuk aliran kepercayaan yang mengarahnya ke jawa seperti itu terima kasih karena keridu Allah kita berjalan dan saya sendiri ketua pembayasan di dunana indonesia itu sudah 22 tahun mengelola yayasan dan 5 tahun menjalankan vision of this award tanpa pembayasan seorang pembayasan i'm very much at home in indonesia katanya michelle hopper tiap kali datang ke indonesia itu berasa seperti datang ke rumahnya jadi berasa dekat sekali terima kasih terima kasih dan terima kasih ini adalah mato yang ada dikau selama setiap jam yang mempunyai pertinitas akan menjadi una itu mato yang harus dipercaya dan maknati oleh dunia belas yang sangat pembayaran Dan itu sangat penting sekali, apalagi dengan dunia seperti ini yang penuh dengan intoleransi dan radikalisme